Alleluia, Alleluia, Alleluia Barang siapa makan dagingku dan minum darahku Ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia sabda Tuhan Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan bersamamu, inilah Injil Suci menurut Yohanes Di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepada kamu Sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu Barang siapa makan dagingku dan minum darahku Ia mempunyai hidup yang kekal Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman Sebab dagingku adalah benar-benar makanan Dan darahku adalah benar-benar minuman Barang siapa makan dagingku dan minum darahku Ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia Sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku Dan aku hidup oleh Bapak Demikian juga barang siapa memakan aku Akan hidup oleh aku Akulah roti yang telah turun dari surga Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu Dan mereka telah mati Barang siapa makan roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum Ketika ia mengajar di rumah ibadat Demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudari yang terkasih Dosa menghalangi manusia untuk memasuki kerajaan surga Untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga Maka manusia harus bersih dari dosa Mereka harus membayar lunas dosa-dosanya itulah Maka kita bisa memasuki di dalam kerajaan surga Maka daging domba Daging lembu Daging sapi Tidak mampu untuk membayar lunas hutang dosa-dosa kita Dan juga uang persembahan yang kita berikan selama kita hidup ini Entah satu juta, dua juta, seratus juta, dua ratus juta, satu miliar atau dua miliar Tidak akan mampu untuk melunaskan hutang dosa-dosa yang telah kita perbuat Untuk memasuki di dalam kerajaan surga Lalu kemudian apa yang mampu untuk melunaskan hutang dosa-dosa kita itu Tidak ada lain adalah tubuh dan darah Tuhan Persembahan diri Tuhan kita Yesus Kristus sendirilah Daging dan darahnya Tubuh dan darahnya yang tercurah itulah Yang mampu melunaskan dosa-dosa kita Dengan demikian bukan dengan barang fana Bukan dengan emas dan perak Bukan dengan rupiah, euro atau dolar Tuhan membayar lunas dosa-dosa kita Menebus diri kita Namun dengan darah yang mahal Oleh segenap kasih dan pengorbanannya itulah Maka kita telah dihapuskan dosa-dosa kita Oleh sebab itu Dengan kesadaran bahwa telah Kita semua telah ditebus Dan dibayar lunas dosa-dosa kita Maka kita patut untuk bersyukur Yakni berekaristi Karena eukaristia itu berarti mengucap syukur Atas pelunasan dosa-dosa kita Sehingga kita terbebas dari hukuman dosa Oleh karena telah dibayar lunas Dengan darah yang mulia itu Nah saudara-saudari yang terkasih Apa yang ada di dalam rasa syukur Ekaristi Bahwa kita telah ditebus Telah dilunaskan dosa-dosa kita Kita hanya perlu Untuk memakan Tubuh Dan meminum darahnya Dengan memakan tubuhnya itulah Kita telah ikut ambil bagian Dalam apa yang disebut Kasih Tuhan Nah saudara-saudari yang terkasih Apa yang diharapkan oleh Tuhan kemudian Ketika kita telah menerima Apa yang telah Diberikan kepada kita Yakni tubuh dan darahnya Kita hendaknya senantiasa Meninggalkan cara hidup kita yang lama Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Bahwa dengan tuntunannya Kita menjadi seperti yang dia inginkan Maka itulah yang terjadi Ketika kita menyadari kuasa Allah Di dalam diri kita Ketika kita meminum darahnya Memakan tubuhnya Sebagaimana apa yang telah dikatakan Di dalam janjinya itu Ketika kita memakan dagingnya Dan meminum darahnya Yang dimaksudkan adalah Tubuh dan darah Kristus Maka kita akan mempunyai hidup yang kekal Kita akan dibangkitkan pada akhir jaman Dengan demikian oleh tubuh dan darahnya itu Yang amat mulia itu Nyatalah kita akan memasuki Kerajaan surga Beroleh hidup kekal Memasuki kekekalan surga Beroleh hidup kekal Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih